dikasih ya kita klik ya Nah kalau sudah seperti ini munculnya ya sekarang kita bisa langsung start bisa ya tapi saya anggap yang paling gampang kita klik aja bagian manual ya instruction ya atau instruction itu ya manual instruksi lah itu dia kita klik ini ya oke nah ini jadi kalau sudah seperti ini yang pertama kita pilih ya jangan the USA ya tetapi kita pilih aja misalnya Belgia ya atau disini tulisannya Belgium nah kita klik ya kemudian disini nomor yang ini 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 sekarang ini sudah kita salin ya kita copy paste ini Iya baru kita ke menu SMS nih SMS ya kita tempelkan yang kita copy paste di sini nih ya tempel ini nomornya ini nomor yang mau kita kirim tapi kalian harus punya pulsa harus punya pulsa kalau nggak bisa ya kemudian kita lihat lagi kode Sandi atau kode nomor yang mau dikirim tadi ya kita lihat dari ini ya ini nomornya 5522 ya ini contohnya jadi kita Hai ini sudah ada kesalahan kita kirim ya 5522 ya 5522 nah sekarang kan kita harus tahu nih ya di sim berapa yang mau kita kirim kebetulan kan nomornya itu nomor di sim yang kedua jadi kita silakan kirim sim ke sim yang kedua ya ini harus ini ada pulsanya guys ya Hai ini lagi loading ya oke sudah nah sekarang kita lihat nih kalau udah seperti ini ya tapi kalau yang merah tuh coba lagi ya itu artinya ada kesalahan nah sekarang kita kembali ke halaman penetwork ya Nah sekarang kita lihat ya ya apakah sudah di verifikasi nomor handphone nya ya eh bentar ya kita kembali dulu kemudian kita lihat lagi ya ya lagi ya oke guys berhasil ya guys nomor